Oke, berjumpa lagi dengan saya, ServisTVLEDMNUR Kali ini saya buatkan tutorial cara memperbaiki TV LED LG Kerusakan blank, ada suara, tidak ada gambar Perhatikan ini, backlight hidup Terus dari mesin dan tikon Di sini masih terbungkus dengan rapi Perhatikan, masih kelihatan seperti baru Dan di sini, lampunya ini nyala Backlight hidup, tapi panel tidak keluar gambar Kerusakan seperti ini, itu biasa sudah masuk ke panel LCD Jadi, di sini langsung saja saya buatkan tutorialnya Nah, ini LG, yaitu dengan model 32LH500D Kerusakan blank, ada suara, tidak ada gambar Perhatikan di sini, mesin dan mainboard Jadi, langsung saja saya proses untuk mempercepat waktu Supaya teman-teman tidak menunggu terlalu lama Jadi, supaya tidak menghabiskan paketan terlalu banyak Perhatikan di sini, penutup dari tikon Saya copot semua Supaya tidak mengganggu pada waktu pemprosesan tikon Jadi, kita ukur terlebih dahulu Yaitu tegangan yang masuk ke tikon Sekarang saya colokkan ke listrik Di sini yang kita tes, yang kita cek Saya hidupkan dulu Yang kita cek adalah bagian tegangan yang keluar dari mainboard Yaitu sekitar 12V Saya coba di sini, saya ukur lah ini 12V Jadi, menandakan bahwa mainboard itu sudah Mengeluarkan tegangan ke tikon 12V Tapi, tikon di sini tidak bekerja Jadi, ada sebagian komponen yang sudah setengah short Nah, di sini saya cek itu tegangan Ada yang bergerak Tidak bisa tenang Ada yang seharusnya itu 8V Tapi, di sini sudah turun 3V Jadi, menandakan bahwa tikon ini ada permasalahan Dari jalur AVDD dan VGH Jadi, langsung saja saya proses Saya mau tes bagian yaitu kapasitor Ilku kering Jadi, di situ yang mungkin menyebabkan kerusakan dari panel Atau IC-nya juga bermasalah Yaitu IC gamma Nanti kita cek Setelah kita memperbaiki bagaimana Yaitu Ilku dan kapasitor Yang ada di dekat tikon Kita tes semua Nah, di sini saya jumpai ada Yaitu Ilku kering yang sudah bermasalah Ini nanti saya coba Saya copot terlebih dahulu Saya tunjukkan Nah, di sini ada Setengah shot Atau setengah rusak Dari Ilku kering Jadi, arahnya itu Nah, di sini nanti Langsung saja saya coba Saya copot terlebih dahulu Nah, di sini ada Jadi, dari pengalaman saya Memperbaiki TV LED Dalam bidang kerusakan panel Itu sering saya menjumpai beberapa kerusakan Yang memang sangat fatal sekali Jadi, kerusakan yang seakan-akan mudah Tapi setelah saya perbaiki Ya, di situ sampai memakan waktu Sekitar 3 hari sampai 1 minggu Jadi, jalur yang shot tadi ya Saya potong Terus Ilkunya saya copot semua Di bagian DC konventer Jadi, di sini yang sudah shot Atau sudah setengah konslet Sudah saya copot Jadi, jangan lupa untuk subscribe Supaya tetap di channel saya Dan banyak berpengalaman Oke, sudah selesai Saya mau tes terlebih dahulu Apakah TV ini bisa hidup Apakah TV ini bisa hidup Saya perlihatkan Nah, di sini pada teman-teman semua Perhatikan Nah, ini Jadi, elko kering yang sudah saya copot Sekitar ada 4 Nah, ini Terus yang Di sebelah sini Nanti saya tunjukkan lagi Nah, ini sudah saya copot Sekitar 4 Nah, sudah Terus yang di sebelah sini Tadi sudah saya cek Ternyata tidak ada masalah Jadi, langsung saja saya Tes Apakah TV ini bisa hidup Kembali seperti semula Di sini saya colokkan ke listrik Dan Bismillahirrahmanirrahim Nah, itu Sudah kelihatan Ada logo LG Dan keluar kepiur-kepiur Jadi, sekarang saya coba Saya beri antena Apakah gambar ini Bisa sempurna Seperti Semula Alhamdulillah Sudah selesai Jadi, tutorial saya Semoga saja Bermanfaat Sekian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya